Saya akan menjelaskan untuk menjelaskan Fahrius Bom. Sen Patinama merupakan salah satu pemain naturalisasi yang diputuhkan Shin Taeyong untuk bila Asia nantinya. Sen Patinama merupakan pemain yang diputuhkan oleh Shin Taeyong untuk membela tim nasi misa karena pengalamannya bermain di Liga Eropa. Sen Patinama kini bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK. Selama dikontrak, sejak 2021 ia telah tercatat 26 kali tampil dan berhasil mencetak dua gol meski bermain sebagai posisi back kiri. Ya, namun dalam sebuah laga, Sen Patinama harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Sen Patinama mengalami cedera hingga kakinya terasa kaku dan engkelnya terasa nyeri. Sebagai back kandalan, Viking FK keluarnya Sen Patinama karena cedera mengakibatkan Viking FK harus melalui kekalahan dan pertahanan yang bosor. Namun setelah absen 12 laga, Sen Patinama kembali dimainkan Viking FC dan langsung membuat pertahanan Viking FC kembali kuat. Hanya itu saja, dari segi pertahanan namun kemampuannya dalam menyerang luar biasa, Sen Patinama bisa membuat huru hara di barisan pertahanan lawan. Kecepatannya serta determinisinya membuat Viking FC mengapriasiasi permainan Sen Patinama setelah cedera. Kami mengapresiasi penampilan Sen Patinama yang sudah pulih kembali. Terima kasih atas kerjasamanya sampai hari ini. Ungkap postingan Instagram Viking FC. Terus kalian, bagaimana dengan penampilan Sen Patinama setelah cedera? Berikan perempuan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas kerjasamanya.